Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat amin ya robbal alamin bismillahirrohmanirrohim halo teman-teman salam semangat untuk kita semua alhamdulillah ini keadaan kebun kami kali ini sebagian tanaman-tanaman kita tanam dengan menggunakan pot seperti ini polybag, planter bag kita juga bisa menggunakan wadah-wadah bekas teman-teman ini jadi salah satu alternatif ataupun mungkin referensi untuk kita teman-teman ketika pekarangan rumahnya mungkin dasar tanahnya sudah di lantai semua kita bisa jadikan ini sebagai alternatif untuk tetap bisa menanam sayuran buah atau tanaman lainnya di pekarangan rumah kita tentunya oke masya Allah ini tanaman pare teman-teman tanaman pare ini juga saya tanam pada polybag-polybag untuk kacang panjang merah juga pada polybag namun karena penempatannya di atas tanah bukan lantai mungkin akarnya sudah menembus ke tanah ini teman-teman sebelumnya untuk antisipasi di bagian sini kalau hujan deras agar tidak terlalu becek media tanamnya dan alhamdulillah kali ini ada pare yang bisa kita panen teman-teman terlihat agak banyak dari yang sebelumnya ini masya Allah ini tanaman pare yang pertama kali saya tanam meski pertama kali menanam senang sekali ya bisa menikmati hasil dari menanam pare ini teman-teman dan masya Allah luar biasa akhirnya kita panen pare berkali-kali dan ini untuk kacang panjang merahnya ini agak telat waktu manennya jadi sudah manua di pohonnya ini masya Allah bisa kita jadikan mandiri benih dan untuk pare-parenya sendiri masya Allah ya terlihat cukup baik bismillahirrahmanirrahim kita panen untuk pare-nya dan masih ada lagi untuk beberapa pare yang bisa kita panen kali ini teman-teman stay tune masya Allah ini juga cukup baik untuk buah pare-nya teman-teman dan terlihat agak besar seperti ini dan ini sekaligus kita panen kacang merah panjang meskipun kurang maksimal namun Alhamdulillah masih ada yang bisa kita panen-panen juga kemudian ini masih ada pare lagi yang bisa kita panen teman-teman ini ada lagi juga dan Masya Allah ya ini agak banyak dari yang sebelumnya untuk panen pare kali ini ini juga disini masih ada bismillah kita panen juga oke kita lanjut untuk memanen kacang panjang merah dan Alhamdulillah untuk kacang panjang merah juga ini masih ada beberapa kacang panjang merah yang bisa kita panen lagi Alhamdulillah untuk cuaca kali ini agak cerah teman-teman meskipun terkadang hujan deras tiba-tiba dan bagaimana di tempat teman-teman semoga dimanapun berada untuk teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Amin untuk kacang panjang merah sendiri Alhamdulillah ya terlihat cukup panjang-panjang seperti ini meskipun kurang maksimal namun Alhamdulillah masih bisa kita panen untuk kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita lanjut untuk panen bayam Alhamdulillah untuk bayam meskipun ini daunnya bolong-bolong teman-teman ini kita panen saja dengan harapan nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru lagi yang bisa kita panen kembali selamat menikmati ini ini adalah hal yang bertaburan masya Allah bisa kita panen juga dan terlihat sangat fresh sekali ya untuk daun-daunnya Alhamdulillah tidak dimakan hama teman-teman ini nanti agar tumbuh tunas-tunas baru lagi jadi masih belum terlalu besar seperti ini kita panen-panen saja oke sekarang kita berada di bagian depan dan Alhamdulillah dan Alhamdulillah untuk tanaman-tanaman disini terlihat terus tumbuh dengan baik setelah kita juga pasang untuk melindungi tanaman-tanaman ini dari ternak ataupun yang lainnya dan ini ada bayam merah yang bisa kita panen teman-teman ini tadinya di bagian depan ini tidak pernah kita semai-semai benih bayam merah namun mungkin ada yang terbawa dari tanaman di belakang sebelumnya ya untuk benih-benihnya dan ada juga untuk bayam hijau Masya Uliha terlihat sangat segar sekali terima kasih Alhamdulillah teman-teman kita berada di ujung menikmati hasil dari kita menanam di pekarangan rumah meskipun sempit ini teman-teman dan Alhamdulillah ya meskipun kita menanam di atau dengan media pot namun Alhamdulillah masih tetap bisa kita menikmati hasil panennya dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu memberikan full supportnya kepada Anggrini Plants apabila ada salah-salah salah kata mohon dan dimaafkan semoga dapat bermanfaat dapat menjadi salah satu referensi alternatif ataupun inspirasi teman-teman dan mari tetap semangat menanam sampai jumpa di video saya selanjutnya thank you so much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh